Salam sejahtera Tuhan yang terkasih Ya mari persiapkan hatinya Kita dengan sungguh-sungguh mengikuti renungan kita Kita masuk hadirat Tuhan Kita bernyanyi kepada Tuhan Kita katakan ikut dikau saja Tuhan Ikut dikau saja Tuhan Jalan damai bagiku Aku selamat dan sentuh Sahanya oleh daramu Aku ingin ikut dikau Dan mengabdi padamu Dalam dikau juru selamat Ku bahagia penuh Firman Tuhan kita untuk hari ini Dari kitab imamat pasal 20 ayat 17 sampai ayat 27 Kitab imamat pasal 20 ayat 17 sampai ayat 27 Demikian firman Tuhan Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan Dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan Maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain Jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu Dan membuka tutup lelerannya Sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu Atau saudara perempuan ayahmu Karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka Dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya Jadi ia melanggar hak saudara ayahnya Mereka mendatangkan dosa kepada dirinya Dan mereka akan mati dengan tidak berana Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya Itu suatu kecemaran Karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki Dan mereka akan tidak berana Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku Dan segala peraturanku Serta melakukan semuanya itu Supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri Kemana aku membawa kamu untuk diam di sana Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa Yang akan kuhalau dari depanmu Karena semuanya itu telah dilakukan mereka Sehingga aku muak melihat mereka Tetapi kepadamu aku telah berfirman Kamulah yang akan menduduki tanah mereka Dan akulah yang akan memberikannya kepadamu Menjadi milikmu Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Akulah Tuhan Allahmu Yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram Dari yang haram Dan burung-burung yang haram Dari yang tidak haram Supaya kamu jangan membuat dirimu jijik Oleh binatang berkaki empat Dan burung-burung Dan oleh segala yang merayap di muka bumi Yang telah kupisahkan Supaya kamu haramkan Kuduslah kamu bagiku Sebab aku ini Tuhan Kudus Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain Supaya kamu menjadi milikku Apabila seorang laki-laki atau perempuan Dirasuk arwah atau roh peraman Pastilah mereka dihukum mati Yakni mereka harus dilontari dengan batu Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri Demikian pembacaan firman Tuhan Tema kita hari ini adalah Ikuti aturan Tuhan Ikuti aturan Tuhan Sedang jemaat Tuhan yang terkasih Imamat pasal 20 ini Mengisahkan aturan-aturan yang diberikan Oleh Tuhan kepada bangsa Israel Dan aturan-aturan ini juga Untuk kita sedang jemaat Tuhan Suatu pesan yang diberikan oleh Tuhan Suatu aturan hukum yang diberikan oleh Tuhan Kepada bangsa Israel Dan kepada kita Agar kita meneruti dan menaati Setidaknya dalam perikob Ini Di mamat pasal 20 Ada 6 hal terlarang Yang disertai sang sekeras Yang pertama Menjelani relasi dengan Dewa Molok Arwah roh peramal Kita sudah Membahas di Renungan sebelumnya Yang kedua Mengutuki ayah atau ibunya Melakukan serangkaian dosa seksual Mengikuti budaya bejahat dari bangsa-bangsa lain Menyentuh binatang-binatang alam Membuka birisan pekerasukan arwah Atau roh peramal Sangsinya Mati dengan tidak memiliki anak Namanya dihapuskan dari silsilah Israel Mati dirajam dan dibakar Dimusnahkan dari tanah perjanjian Sangsi ini harus dilaksanakan oleh umat Israel Akan tetapi Jika umat tidak mau memberikan sanksi Kepada para pelanggar Maka Tuhan sendiri Yang akan menghukum mereka Pelanggaran terhadap perintah Tuhan Dapat disamakan dengan perbuatan jina Dan pelanggaran perjanjian setia Tuhan Pelanggaran yang kita lakukan Pelanggaran yang lakukan bangsa Israel Hukumannya harus dilaksanakan Kalau hukuman tidak dilaksanakan Tuhan akan sendiri bertindak menghukum kita Ini artinya Tuhan itu tegas Silang jamat Tuhan Dalam memberikan aturan Tidak main-main Kalau Tuhan sudah memberikan aturan kepada kita Kepada umatnya Silang jamat Tuhan Dan siapapun orangnya Ia pasti tidak akan bercampur Mencampur pakaian yang sudah bersih Dan rapi Yang sudah disetrika Dengan rapi Dengan pakaian yang sudah terpakai Atau kotor Lusuh Bau Di satu tempat yang sama Sebabun orangnya tidak akan Mau mencampur itu Pakaian bersih dan kotor Kita pasti menaruhnya Di tempat yang terpisah Hal membuang sampah saja Kita pun memisahkan Antara sampah kering Dan basah Di tempat yang terpisah Mengapa harus Memisahkan Sebab Jika yang baik Dan tidak baik Dijadikan satu Hasilnya Mencampur aduk Dan Pasti ada Pencemaran Atau terkontaminasi Ya Silang jamat Tuhan Artinya disini Kita tidak akan Mencampur adukkan Aturan Tuhan Dengan aturan dunia ini Aturan Tuhan Tegas Aturan dunia ini Berubah Aturan Tuhan Tidak akan berubah Itu Tegas Tuhan Ya Silang jamat Tuhan Tuhan Memanggil kita Bukan untuk Melakukan hal-hal Semar Silang jamat Tuhan Melainkan kita Dipanggil Untuk hidup Dalam kekudusan Karena Tuhan Katakan Hiduplah Sebagai anak-anak Yang taat Dan jangan Terutih hawa Nafsu Yang menguasai Kamu Pada waktu Kebodohanmu Tetapi Kandanglah Kamu Menjadi kudus Di dalam seluruh Hidupmu Sama Sama Seperti Dia Yang Kudus Yang telah Memanggil Kamu Sebab Ada tertulis Kuduslah Kamu Sebab Aku Kudus Itu Kata Tuhan Lakukanlah Tubuh kita ini Sedang jamat Tuhan Adalah Bahaya Kudus Jika Jika Orang Kudus Ada Di Dalam Kita Kita Tidak Bisa Bercampurkan Sesuatu Yang Kudus Dengan Yang Najis Karena Itu Orang Percaya Harus Memiliki Kepekaan Rohani Kita Tahu Sedang jamat Tuhan Allah Sudah Memberikan Yang Terbaik Untuk Bangsa Isra Dan Kepada Kita Allah Mau Kita Menurut Sebetal Aturan Yang Dia Berikan Agar Kita Sebagai Umut Pilihan Tuhan Tidak Bercacat Selah Dan Tuhan Sudah Menyediakan Bagi Kita Suatu Tanah Yang Melimpa Susu Dan Marinya Tetapi Tuhan Mau Kita Memasuki Negeri Itu Dengan Hidup Yang Disului Aturan Yang Tuhan Berikan Maka Kita Bisa Memasuki Tetapi Silang Jemaat Tuhan Terkasih Tuhan Katakan Apa Kita Harus Hidup Kudus Benar Di Hidupan Tuhan Kita Tahu Kristus Sudah Menibus Hidup Kita Dengan Darah Yang Yang Maha Berarti Hidup Hidup Kita Ini Bukan Lagi Milik Kita Sendiri Pilihkan Sudah Sepenuhnya Menjadi Milik Kristus Milik Allah Maka Dari Itu Kita Harus Menyerahkan Seluruh Anggota Tubuh Kita Ini Sepenuhnya Untuk Dipakai Sebagai Senjata Pernah Bukan Sebagai Senjata Pelaliman Kita Hidup Kudus Dan Mengikuti Aturan Aturan Yang Tuhan Sudah Berikan Saya Pernyakin Dan Percaya Aturan Itu Dibuat Bukan Untuk Dilanggar Aturan Itu Dibuat Agar Kita Menjadi Tertib Agar Kita Menuruti Segala Perintah Perintah Dan Agar Kita Seturuh Dan Kehendak Mari Saya Kena Percaya Kita Akan Turut Aturan Tuhan Berikan Kepada Kita Berikan Yang Terbaik Untuk Tuhan Hiduplah Teratur Di Hadapan Tuhan Teratur Di Hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk Kasih Anugerah Tuhan Karena Kami Percaya Kasih Mu Dan Aturan Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Kami Menurutinya Sesuai Yang Tuhan Ingat Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Ikuti Kau Saja Tuhan Jalan Damai Bagiku Aku Selamat Dan Sentosa Hanya Oleh Rahmu Aku Ingin Ikuti Dan Melati Padamu Dan Lagi Kau Juru Selamat Kau Bagi Pengu Kau